Memasuki pergantian musim dari kemarau ke musim hujan atau pancaroba, Dinas Kesehatan Kota Makassar menyatakan, dari 10 penyakit menular yang sering diderita di musim pancaroba, ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut dinominasi paling banyak diderita warga Kota Makassar. Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Naisa T. Asikin, menjelaskan bahwa penyakit menular di musim pancaroba lebih dinominasi penyakit ISPA dari 10 penyakit menular lainnya, sehingga di beberapa kota di bagian timur dan daerah Jawa selalu menggunakan masker saat meninggalkan rumah mereka. Kebiasaan seperti itu juga diharapkan kepada warga Kota Makassar untuk selalu menyediakan masker kabut asap di rumah. Selain menghindari debu, juga mengantisipasi penularan penyakit ISPA. Jadi tetap kita antisipasi warga, seperti kan biasa faktor alergi, mereka yang alergi sudah tahu betul apa yang mereka harus lakukan. Kalau ada alergi debu, pakai masker, tapi kan ini yang masalah seperti penggunaan masker itu dibandingkan di Pulau Jawa, di Makassar itu orang di daerah timur itu masih kurang. Enggan, di Jawa kalau kita kemana-mana ada orang yang pilek batuk itu pasti pakai masker, tapi di sini itu masih belum memasyarakat. Nah, ini mungkin kita himbau pada perubahan cuaca dengan angin yang kencang, angin yang membawa debu, untuk orang yang alergi adalah mencegah melalui masker. Jadi kita ingin sosialisasikan penggunaan masker, utamanya yang sedang menderita penyakit-penyakit pil, batuk, supaya tidak menular ke orang lain dan mencegah dia tertular. Naisa juga menambahkan bahwa beberapa puskesmas sekota Makassar juga telah menyatakan penyakit ISPA menjadi langganan di musim pancaroba, sehingga masyarakat diharapkan menjaga kesehatan, termasuk dengan menggunakan masker. Ira Pajar TV dan Pajar Radio melaporkan.